Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya ingin menyampaikan pesan, mesej bahwa Kabupaten Subak ini harus dijaga kondisi depannya Harus jaga kerukunannya antara masyarakat Harus dijaga bagaimana hubungan sosialnya itu bisa berjalan dengan baik Di samping itu tentunya saya mengajak seluruh komponen yang ada di sini Itu untuk mendukung kerja yang sedang saya lakukan sekarang Terlebih dari itu tentunya kita akan kawal Yang namanya pelaksanaan pilkada dan perencanaan yang ada pada tingkat Kabupaten Subak itu bisa berjalan lancar dan sempat Subang itu punya wilayah pantai, laut Kemudian kita punya dataran rendah dan dataran yang cocok untuk pertanian Kemudian kita juga punya wilayah perbukitan dan pergunungan Nah untuk Pantura saya pikir ini nanti ke depan kita harus lebih terorganisir Pengelolaan untuk potensi sumber daya yang ada di sini Pantura itu terkenal dengan kawasan pertaniannya Kawasan industri-nya, kawasan lautnya Saya berharap itu yang pertama itu harus bisa dikelola dari mulai bulu sampai bulu Harus ada konektivitas antara industri yang dibangun Kemudian lahan pertanian yang ada termasuk itu terkait dengan pengelolaan laut yang ada di Kabupaten Subak Sehingga itu tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dimarginalkan, tidak ada yang didiskriminasikan Itu terkait dengan pengelolaan yang ada di Kabupaten Subak